Selamat malam sahabat liputanem.com bagaimana hari anda? Kami telah menyiapkan seringkain informasi terkini yang telah di meredaksi kamerangkum khusus untuk anda. Informasi pertama yang mengawali jumpa kita pada newsflash kali ini adalah terdapat sendal jupit bertuliskan lafaz Allah dan hal tersebut menggegarkan warga Jawa Timur. Warga Jawa Timur digegarkan dengan adanya penemuan sendal jupit yang merupakan motif menyerupai lafaz Allah. Sendal tersebut beredar dalam dua warna yaitu hitam dan abu-abu. Motif kontroversial tersebut ada di bagian belakang sebelah kanan. Temuan sendal jupit di beberapa daerah di Surabaya tersebut menyulut emosi warga. Tujuh warga Tanggulangin Sidiwarjo yang sehari-hari bekerja di Surabaya menegaskan tindakan memproduksi sendal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap agama. Baik sahabat liputanem.com kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk berita selanjutnya adalah terkait dengan Rizal Ramli yang membongkar tiga air Freeport untuk bangsa Indonesia. Kabar perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tengah menjadi isu hangat yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Sumberdaya Rizal Ramli. Hingga menyender Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral atau ESDM Sudirman Said dengan sebutan kebelingar atau sesat. Kini Rizal membongkar air perusahaan tambang emas dan mineral raksasa itu di depan anggota banggar DPR Republik Indonesia. Saat rapat kerja pembahasan rencana kerja anggaran kementerian dan juga lembaga di gedung DPR di Jakarta padari selasa tanggal 13 Oktober 2015. Bisa diakses ponsel 7 ribu CCTV akan dipasang di Jakarta. Ribuan CCTV akan dipasang tersebar di Jakarta. Pelayanan ini dimaksudkan agar masyarakat ibu kota dapat merasa lebih aman atas adanya kamera-kamera tersebut. Atas rencana itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapur nama menyambut baik niat Indosat pemasan CCTV itu. Pria yang agak bisa pahak itu menyampaikan CCTV tersebut nantinya akan terkoneksi dengan aplikasi Jakarta Smart City. Agar koneksi dari gambar yang terekam di CCTV bisa diterima dengan baik, maka kebutuhan jaringan yang kuat juga diperlukan. Pemerintah sendiri sedang menargetkan 2016 terpasang jaringan 4G. Baik sahabat liputanam.com itulah tadi 3 ringgit informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputanam.com Atau silakan follow Twitter kami di atliputanam.com, Facebook di Liputanam Online, dan silakan follow Instagram kami di atliputanam.com. Dari kata saya Ruby, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!